Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi, kali ini saya akan mengambil sesi atau tema Cara apa yang dia pakai untuk mendekatiku ya Sekali lagi, cara apa yang dia pakai untuk mendekati diriku Dan perlu saya katakan kepada kalian kalau ini adalah reading yang general Dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate Bagi kalian semua yang nonton video saya ini Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaannya, kedewasaan, serta kearifannya Untuk menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya Karena bisa jadi, energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa Kebolak-balik ya Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian Atau sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya Jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua Dimana readingan yang baik-baik, positif kita jadikan Sebagai harapan kita aminkan Sedangkan readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan Oke Seperti biasa, namanya readingan general ya Energinya bisa saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu Kalau kalian inginkan, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian Atau kalian cocokkan dengan jadinya yang akan saya sebutkan Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya Timeless itu tidak melihat waktu ya Dimulai dari saat kalian menontonnya Baik mau minggu depan kek, bulan depan kek, ataupun tahun depan kek Boleh, sedangkan genderless itu adalah unisex Tidak terbatas oleh gender Boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak Oke Untuk kalian yang barusan hadir di channel saya ini Saya memohon ya Support dan dukungannya Dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini Agar kedepannya saya makin bersemangat Untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna Bagi diri kalian semua Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal atau private reading dengan diri saya Oke Silahkan hubungi nomor whatsapp saya yang tertera di kolom deskripsi Ataupun kolom komentar yang paling atas Dan informasi tambahan bagi diri kalian semua Yang ingin melakukan amal donasi Walaupun dengan seikhlasnya untuk mendukung Dan membantu perkembangan channel saya ini Oke Atau membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini Ya silahkan ya Hubungi nomor whatsapp saya yang tertera di kolom deskripsi Ataupun kolom komentar yang paling atas Barangkali saja melalui setiti amal donasi kalian Yang seikhlasnya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung Rejeki kalian semakin berlimpah Ruah pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar Kalian dijauhkan dari orang-orang toxic Serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan Oke sekarang dari kiri ke kanan Satu dua tiga Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri Oke Sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdiling dengan diri kalian Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama Oke viewers Kita masuk ke kartu kelompok yang pertama Dan kita melihat Ada gelato goddess Gelato goddess ini adalah brave girl Atau gadis pemberani Ini kayaknya orang baru ya guys ya Kalau misalnya ini orang lama kan Ya maaf ya Sesi ini masih belum membahas orang lama disini ya Orang baru Brave girl ya Kalau kita berbicara soal masalah brave girl kan Itu adalah gadis pemberani ya Berarti ini orang cukup frontal juga ya saya lihat ya Cukup belak-belakan juga frontal saya lihat Berani orangnya kan Kalau dia suka dia katakan suka Kalau dia tidak suka Ya dia akan katakan tidak suka Ada sesuatu yang mungkin saja menjadi kekurangan dari diri kalian Dia berani komplain saya lihat ya Oke Gak segan-segan Nah intinya kayak gitu ya Cara ya yang dia pakai ya Untuk mendekati diri kalian ya Dan saya lihat brave girl juga kan Ini tipe-tipe orang yang Kayaknya berani bersaing lah ya Tipe-tipe orang yang berani berkompetisi Dan itu berani dia tunjukkan kepada diri kalian Dengan cara itulah Dia mendekati diri kalian berkompetisi dengan berani kan Oke Atau bisa jadi sebaliknya Orang ini sedang memiliki krisis keberanian ya Sedang tidak berani mendekati diri kalian Untuk lebih tahunya Kita bahas Kita eksplor melalui kartu tarot ini Heavenly God and Universe Please Explain to us For viewers Sophie and Sue's card number One Dengan cara apa Dia Cara apa yang dia pakai ya Untuk mendekati diriku Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus penjelasan dari kartu Gelato Goddess Brave Girl ya Gadis pemberani Bisa jadi sebaliknya ya Orang ini tidak berani mendekati diri kalian Atau dia menggunakan cara malu-malu Juga bisa kan Oke Ini yang terlihat oleh saya The Emperor Oh syukur Sebentar ya guys ya The Fool Nah ini dua kartu ini Orang yang berani saya lihat ya Oke Ini orang juga cukup pintar ya guys Kalau saya merasakan disini ya Nah 5 of Wands Kompetisi lagi kan Oke Ace of Pentacles Strength Oke Sebagaimana jodiac yang terbaca oleh saya disini Saya melihat Ada jodiac Aries Aquarius Dan Gemini Ada jodiac Leo Capricorn Taurus Dan Virgo Dan jodiac Leo lagi Ya Oke Bentar ya guys Dan jodiac Leo Apa yang mesti diri kita lakukan Terkait kartu gelato goddess Brave girl Do not drink poison Jangan meminum racun Jangan melakukan sesuatu yang kalian sudah tahu Itu akan berdampak buruk kepada diri kalian Ibaratnya don't go chasing a waterfall Jangan cari penyakit terlebih dahulu Saya lihat sebenarnya ini orang Agak dikit childish ya Meskipun orangnya ini sudah agak sedikit berusia Tapi dari segi finansial Dari segi kehidupan saya lihat ini orang mapan ya guys Emperor ya Dia punya kedudukan Dia juga punya pekerjaan juga Dan tapi ya Sayangnya dari sifat dia itu kan Agak sedikit childish Ini yang Terlihat oleh saya ya Meskipun orangnya sudah memiliki usia ya Sudah itu Saya lihat ada ego disini ya Ada ego bermain disini guys Ya Untuk orang yang satu ini ya Oke Entah kenapa sih saya merasakan ini Antara kalian dengan orang yang satu ini Kok kayaknya main tarik ulur ya guys Saat kalian sudah kayak merespon dia kan Dia berkesan kayak cuek-cuek jual mahal gitu kan guys kan Dia kayak berkesan ya menghindari kalian ya Tapi kalau Saat kalian sudah dingin kepada diri dia Barusan Dia kelepak-kelepak ya Uring-uringan Cari-cari perhatian Caper gitu kan guys kan Cari perhatian kan Kejar-kejar kalian lagi Tapi kalian sudah mulai memberikan respon Atau sudah mulai memberikan sebuah reaksi kan Wah dia Lalu kayak ya Seolah-olah kayak jual mahal Kalau mau dibilang ini orang tebar pesonasi Saya lihat dia nggak tebar pesona juga Tapi ini orang agak dikit memiliki gengsi ya guys ya Kalau saya katakan disini ya Orang ini agak sedikit memiliki gengsi Udah itu The fool kan Orangnya itu agak sedikit childish ya Agak kekanak-kanakan dikit kan Jadi dengan diri kalian itu Dia main tarik ulur Ibaratnya kayak sebuah permainan lah ya Bagi diri dia ya guys ya Kayak sebuah Suatu permainan yang menyenangkan Bagi diri dia kan Tapi ya Bagi diri kalian itu Apa yang kalian rasakan Nah dia kan nggak tahu kan guys kan Kadang-kadang hal kayak gini kan Kayak Ya membuat orang gondok kan Membuat orang dongkol ya Kepada diri dia Oke Makanya disini Sarannya ada katu Do not drink poison Jangan meminum racun ya Kalau kalian tahu sesuatu yang Buruk ya Sudah ada di depan mata kan Jangan langsung Main hantam kromo kan Pikir baik-baik kan Karena disini saya lihat Ada kartu di Emperor Kalau ditanya orang ini Benar Cintanya serius Atau tidak Kepada kalian di Emperor ini Orangnya Juga memiliki cinta yang serius Cuman Ya Orangnya itu Kayak gimana ya Bilangnya ya Agak dominan ya Suka ngatur-ngatur Kayak Gampang Semburuan Kayak Sering jual mahal Kayak Makanya saya Saya bisa mengatakan ya Dengan cara apa Yang dia pakai ya Untuk mendekati diriku kan Untuk mendekati diri kalian Dengan jual mahal Kayak tebar Pesona Kayak jual mahal Gitu kan Oke Menunjukkan Kalau dirinya itu Punya ya Luar dalam gitu kan Luar dalam dia punya kan Oke Kalau dia itu Seorang yang pekerja keras Dan memang Kenyataannya ya Kalau kalian bertanya Apakah orang ini serius Pada diri kalian Dia serius Saya lihat Ada katu The Fool Dia ingin memulai sesuatu yang baru Dengan diri kalian Dan dia Dengan keberanian The Fool ini Orang yang berani juga Untuk melawan resiko Apapun Kan Dengan cara Memberanikan diri Berkompetisi dengan orang-orang Berlomba dengan orang-orang Untuk mendapatkan diri kalian Dan saya lihat Ini orang juga bisa Memberikan kenyamanan Kepada diri kalian Guys Oke Orang ini juga Sekreng Dia juga Bisa menghadirkan Kekuatan dan fondasi Yang kuat juga Tapi sekarang Yang kita perhitungkan Adalah sifat dia Sifat dia itu Agak sedikit angkuh ya Agak sedikit sombong kan Kayak jual mahal Gitu kan guys Takutnya kalian itu Makan hati kan Dan takutnya Antara kalian Dengan diri dia itu kan Nanti banyak cekcoknya Nah Ada kartu Five of Wands ya Karena saya lihat Ini tipe-tipe orang Yang cukup Perfeksionis juga ya guys ya Perfeksionis itu kan Ya Saat berada di hadapan kalian Dia itu Kayak tidak mau Menunjukkan Celah dan kekurangannya Tersebut kan Tapi kalau misalnya Kalian menunjukkan Kekurangan kalian ya Dia tidak segan-segan Untuk komplain kalian Memang semua itu Demi kebaikan diri kalian guys Ini yang terlihat oleh saya kan Memang dia ingin ya Hubungan ini strength Memiliki fondasi yang kuat Bisa menciptakan Sebuah ya Bisa melahirkan Sebuah kenyamanan Baru mulai dari Nol lagi kembali Ada the full kan Dengan diri kalian ya Tapi Tapi dengan sikapnya Yang seperti ini ya Mungkin Ya Ini orang masih perlu Berubah dikit ya Dikit aja ini Tidak terlalu fatal sih Saya lihat Kekurangannya ya Oke Tidak terlalu fatal Kekurangannya tersebut ya Masih bisa diperbaiki Kok ada kartu di emperor ya Mungkin terlalu ego Kayak gengsi Kayak biasanya Orang kayak gitu kan Ya Mesti kita hadapi Dengan cara Jangan ngarepin dia Kan guys Tunjukkan kepada dia Tanpa diri dia Kita juga bisa hidup Kan Jangan terlalu bergantung lah ya Kepada orang yang satu ini Kalau kalian memang Mau membuat orang ini Jadi ibaratnya Kayak jinak ya Kepada diri kalian ya Jangan terlalu Menggantungkan harapan Kepada diri dia Ada apa-apa Kalian kan Selalu cari bersandar Dan dia selalu dijadikan Tempat bersandar Bagi kalian Saat kalian sedang Memiliki masalah itu Adalah sesuatu Kesalahan yang sangat besar Guys Oke Itu bertanda Kalau kalian sudah Ngarepin seseorang Dan semakin kalian Ngarepin seseorang Ya semakin kecewa Nantinya kan Semakin orang itu Buat ya Sampai kalian itu Makan hati Ujung-ujungnya kan Tapi saya lihat Kalau kalian tahu Ya bagaimana Cara menghadapi Orang satu ini Ini bisa terbalik loh ya Bisa terbalik Kalau Dia yang berubah Menjadi jinak Kepada diri kalian Kedepannya Kalau kalian tahu ya Tri atau cara ya Menghadapi orang Kayak gini ya Menghadapi orang Kayak gini Ingat Paling Paling pertama kan Jangan tunjukkan Kalau kalian itu Ngarepin diri dia Jangan selalu Kalau kalian ini Memiliki masalah kan Cari dia Buat sharing Buat curhat Jangan kayak gitu Cinta kalian itu Jangan sampai 100% Kepada orang yang satu ini 50-50 aja kan Oke Supaya Kalian tampak Lebih misterius Di hadapan diri dia Karena saya lihat Niat dan tujuan dia Dia ingin membuat Kalian ini Sampai jinak Menuruti apa Yang menjadi Kata-kata dia Ibaratnya Seorang wanita Yang menjaring Ikan paus Kalian mau Dijaring Sama diri dia Meskipun Tidak ada Niat dan tujuan Jahat Tidak ada Niat dan tujuan Jahat Karena dia Memang serius Mencintai diri Kalian Tapi Setelah kalian Terjaring Oleh diri dia Kena jala Oleh dia Apa yang akan Terjadi Dia akan Atur-atur Kalian ini Sampai pakai Pakaian aja Pakai baju apa Celana apa Sempa apa Udah itu Pakai sepatu apa Semua Diatur-atur Sama diri dia Oke Jadi mulai Dari sejak awal Kalian dengan Orang yang satu ini Tunjukkan Kalau kalian ini Orang yang independen Orang yang tidak Membutuhkan siapapun Oke Supaya jangan sampai Orang ini Kayak Menginjakkan Kakinya Di atas Kepala kalian Nah kayak gitu lah Guys ya Jangan Kayaknya Menunjukkan Kalau kalian ini Orang yang Bucin Takluk Tunduk Kepada suami Atau istri Jangan sampai Kayak gitu Nanti kalian yang Menderita sendiri Saya lihat Oke Dengan cara apa ya Dengan menggunakan Cara kayak gini Pesona Jaminan Saya lihat Awal mula Yang baru Dengan cara Berkompetisi Dengan orang Berusaha Meluluhkan Hati kalian Berusaha Menghadirkan Sebuah harapan Baru bagi diri Kalian Cinta yang kuat Juga ada Saya lihat Kesetiaan Juga ada Saya lihat Tapi Kembali lagi Dengan cara Dia juga punya Ego juga Kan Tebar persona Ego Perfeksionis Kalau menunjukkan Dirinya itu Tanpa ada celah Tanpa ada kekurangan Nah itu yang Nggak bisa kita Biarkan kan Guys Oke Do not drink Poison Saran pesan Bagi diri kalian Jangan meminum Racun Jadi Dari awal Mula Disarankan Kepada kalian Apa yang menjadi Kekurangan orang Yang satu ini Mesti kalian Antisipasi Cegah Terlebih dahulu Do not do Thing That you know Are bad for you Jangan melakukan Sesuatu yang Kalian tahu Sudah Berdampak buruk Kepada diri kalian Kalian udah tahu Sifatnya Memang cintanya Itu tulus Tapi Kita mempertimbangkan Sifat dan pribadi Dari si orang ini Kan guys Oke Kalau kalian Udah tahu Sifatnya Kayak gitu Maka Ibaratnya Jangan Meminum Racun Setelah Kalian Meminum Racun Kalian udah Teler Kalian jadi Gampang Diatur-atur Kayak boneka Oleh orang Yang satu ini Ibaratnya Kalian mesti Dalam kesadaran Yang sangat penuh Ya guys Jangan sampai Diri kalian ini Terhanyut Atau terlena Oleh orang Yang satu ini Kalian juga Mesti jaga Diri kalian ini Baik-baik juga Oke Karena Ya Jangankan Pacar Anak kandung kita Darah daging kita Saja kan Kalau kita Membiarkan mereka Terlena Keenakan Lama-lama Mereka juga Bisa menginjakan Kepala mereka Ke atas Menginjakan Kaki mereka Ke atas Kepala kita Juga Alias Lama-lama Juga bisa Berubah Jadi Lantam Juga Tuh Anak Nah Kayak gini Juga Orangnya Dari awal Mula Jangan dibiarkan Kemanjaan Dulu Ini orang Nah Ngerti kan Guys Mungkin itu Saja sih Yang bisa saya Sampaikan ya Kepada diri Kalian yang memilih Kartu kelompok Yang pertama Ini Berhubung Berhubung Karena ini Adalah Reading Reading Jadi penyampaian Saya mungkin Agak simple Dan seadanya Untuk penyampaian Yang lebih Mendetail Dan lebih Spesifik Ke energi Kalian sendiri Saran saya Langsung saja Kalian lakukan Persona Reading Dengan diri Saya Kita masuk Ke kartu Kelompok Yang kedua You are The light Kalian Adalah Cahaya Kamu Adalah Anda Adalah Cahaya When The darkness Surround You Be The light Jadilah Terang Ini Ada Dua Kemungkinan Cara Yang dia Pakai Bisa Jadi Cara Yang dia Pakai Untuk Mendekati Diri Kalian Adalah Seperti Menjadi Pencerahan Menjadi Pembawa Terang Bagi Diri Kalian Disaat Kalian Tengah Memiliki Masalah Maka Dia Ibaratnya Menjadi Solusi Yang Hadir Bagi Diri Kalian Oke Dan When The darkness When darkness Surround You Bisa Jadi Orang Ini Datang Dalam Keadaan Cara Yang Dia Pakai Untuk Mendekati Diri Kalian Dengan Cara Kayak Pura-pura Sedih Mau Ajak Kalian Sharing Curhat Nah Itu Sebuah Cara Juga Ajak Kalian Curhat Gini Sebenarnya Sebenarnya Sedang Punya Masalah Kamu Punya Ide Enggak Punya Ini Enggak Punya Itu Enggak Inti Intinya Kalian Ini Diminta Saran Diminta Meminta Motivasi Kepada Diri Kalian You Are The Light Atau Bisa Jadi Sebaliknya Dia Yang Menjadi Pahlawan Nah Kayak Gitu Oke Ini Untuk Orang Baru Kalau Misalnya Kalian Bertanya Orang Lama Sorry Ini Bukan Sesinya Oke Heavenly God And Universe Please Explain To us For viewers Kepi And Sus Card Number Two Cara Apa Yang Dia Pakai Cara Apa Yang Dia Pakai Untuk Mendekati Diriku Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus Penjelasan Dari Kartu Sorry Ya Saya Lihat Timer Dulu You Are The Light When The Darkness Surround You Be The Light Thank You The Magician Oh My God I Have Bad Feeling About This Temperance Keseimbangan Ini Ada Arti Dan Makna Negatif The Hermit Magician Tambah The Hermit Lagi Hati 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 Will Of Fortune Mayor Arcana Semuanya Oh My God Eight Cups Ya 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 Sebagaimana Energi Jodhia Yang Kebaca Disini Saya Melihat Adanya Jodhia Gemini Virgo Sagittarius Virgo Lagi Ada Sagittarius Dan Pisces Dan Ada Jodhia Pisces Oke Ini ada Arti Dan Makna Yang Positif Serta Negatif Ya Guys Untuk Tindakan Pencegahan Ya Heavenly God And Universe Please Give us Your Advice Your Message Your Suggestion And Your Solusion For Us To Start Number Two What What should We do What We must Sudah Apa Yang Mesti Diri Kita Lakukan Terkait Kato When The Darkness Surround You Be The Light You Are The Light Thank You All In The Garden Afternoon Inspiration Creative Spark Imagination Conception All In The Garden Afternoon Semuanya Di Di Taman Ya Pada Afternoon Ya Afternoon Ini Senja Ya Guys Ya Oke Ini Masih Ada Makna Positifnya Saya Lihat Oke Mungkin Kalian Berdealing Dengan Orang Yang Tipe 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 Kalian Berdealing Dengan Orang Yang Cukup Intelligent Juga Orang Yang Pandai Orang Yang Cerdas Kadang-kadang Kecerdasan Dari Orang Ini Bisa Mengarah Ke Arah Yang Lici Karena Ada Katu The Magician Saya Lihat Oke Tapi Yang Pastinya Ada Katu Temperance Orang Ini Mau Dibilang Terlalu Kaya Dia Gak Kaya Kaya Banget Gak Tajer Amat Cukup Cukup Tapi Kalau Dibilang Dia Orang Yang Enggak Punya Enggak Juga Dia Orang Yang Punya Juga Saya Lihat Oke Tapi Yang Pastinya Sekarang Kita Sedang Membahaskan Cara Apa Yang Dia Pakai Untuk Mendekati Diriku Dengan Intelijen Dia Kepandaian Dia Kepandaian Dia Orang Ini Pandai Di Dalam Memanifestasikan Apapun Saya Yakin Ini Orang Pintar Drama Maksudnya Pintar Drama Itu Pintar Acting Saya Lihat When The Darkness Around You Be The Light You Are The Light Cara Yang Dia Gunakan Bisa Jadi Dia Sedang Purak Purak Sedih Datang Kehadapan Kalian Supaya Dia Bisa Ngobrol Sharing Dengan Diri Kalian Purak Purak Sedih Galau Padahal Dirinya Sedang Tidak Ada Masalah Nah Kayak Gitu Karena Saya Lihat Wheel Of Fortune Dan The Hermit Kalaupun Dia Memiliki Masalah Masalah Itu Bisa Dia Selesaikan Sendiri Tapi Kalau Misalnya Dia Melakukan Kebohongan Yang Seperti Ini Berarti Ini White Layer Kebohongan Putih Untuk Mendekati Kalian Mungkin Supaya Memiliki Taktik Supaya Kalian Bisa Menunjukkan Betapa Kalian Peduli Khawatir Sayang Kepada Dia Mungkin Dia Bisa Bertindak Pura-pura Dia Sedang Memiliki Masalah Acting Dikit Kalau Dirinya Sedang Punya Masalah Tapi Ujung-ujungnya Dia Bukan Minta Duit Kepada Diri Kalian Dia Cuma Meminta Solusi Berupa Nasihat Dari Diri Kalian Motivasi Supaya Dia Bisa Ngobrol Dengan Diri Kalian Karena Saya Lihat Seharusnya Orang Yang Satu Ini Kayaknya A of Cups Orang Yang Kalian Hindari Saya Lihat Kalau Ditanya Kalian Apakah Kalian Suka Kepada Orang Yang Satu Ini Kan Kayaknya Kalian Nggak Nggak Nge-click Kepada Orang Yang Satu Ini Kalian Juga Nggak Terlalu Mengharapkan Diri Dia Juga Ini Yang Terlihat Atau Terbaca Oleh Saya Kan Tapi Ini Ada Sisi Gelapnya Hati Hati Sisi Gelapnya Ini Mungkin Agak Sedikit Spesifik Mungkin Dari Sepuluh Orang Yang Nonton Video Saya Ini Mungkin Hanya Ada Satu Orang Saja Yang Mengalami Kejadian Kayak Gitu Jadi Jangan Langsung Berasumsi Langsung Cocok-cocokkan Dulu Merasa Kalau Kalian Kayak Gitu Belum Tentu Nah Spesifiknya Biasanya Di Persona Reading Ada Kemungkinan Ini Orang Sering Pakai Black Magic Ada Kartu The Magician Suka Main Lagi Orang Ini Suka Main Dukun Supaya Auranya Terang Menarik Perhatian Kalian Gitu Supaya Dia Bisa Temperance Mendapatkan Apapun Yang Dia Inginkan Dari Diri Kalian Mencari Keuntungan Dari Diri Kalian Will Of Fortune Supaya Kalian Kerja Dia Setelah Dia Mendapatkan Keuntungan Dari Diri Kalian Kemudian A Of Cups Dia Meninggalkan Diri Kalian Bisa Jadi Kayak Gitu Tapi Ini Spesifik Segelintir Orang Aja Ingat Bijaksana Dikit Dalam Menelaah Kata-kata Saya Ini 10 Orang Yang Nonton Video Ini Mungkin Hanya Ada Satu Orang Yang Mengalami Nasib Kayak Gini Sedikit Aja Tapi Umumnya Yang Sembilan Lagi Ini Adalah Arti Yang Positif Orang Ini Intelijen Dia Pintar Tapi Dia Suka Acting Acting Saya Lihat Pura-pura Sedih Pura-pura Sedang Memiliki Masalah The Hermit Sedang Mencari Solusi Pura-pura Sedang Putus Asa Gimana Caranya Supaya Dia Bisa Keluar Dari Masalah Tersebut Dia Datang Cari Kalian Pura-pura Acting Dia Sedang Sedih Meminta Saran Solusi Dari Diri Kalian Karena Di Sini Tidak Ada Kartu Koin Tidak Ada Pentacles Di Sini Saya Lihat Ini Orang Tidak Meminta Duit Kepada Diri Kalian Dia Hanya Meminta Nasehat Pencerahan Dari Diri Kalian Supaya Dia Bisa Ngobrol Makin Lama Makin Dekat Dengan Diri Kalian Nah Itu Cara Yang Dia Pakai Acting Wah Ini Orang Kayak Kayak Punya Bakat Untuk Jadi Gimana Untuk Jadi Artis Saya Lihat Tapi Kalau Acting Itu Bagus Memiliki Makna Yang Positif Oke Oke Aja Barangkali Bisa Menambah Romantisan Di Dalam Hubungan Kalian Tapi Kalau Acting Datangnya Cari Bantuan Eh Tau-taunya Minjam Duit Nah Itu Mesti Kalian Hindari Ya Guys Oke Nah All In The Garden Afternoon Nah Kalau Kita Berbicara Senja Itu Kan Senja Itu Kan Sesuatu Yang Romantis Ya Guys Inspiration Creative Spark Oke Creative Spark Kreative Ya Imagination Dan Conception Ini Kalau Kalian Mau Menerima Orang Yang Satu Ini Juga Tidak Apa Apa Sih Guys Oke Kalau Kalian Mau Menerima Orang Yang Satu Ini Juga Tidak Tidak Apa Silahkan Aja Ini Orang Juga Aman Saya Lihat Cuman Percikan Kreatif Kreatif Spark Di Sini Maksudnya Di Sini Untuk Menghadapi Orang Yang Satu Ini Kalian Mesti Kreatif Juga Kan Kalau Misalnya Dia Pintar Acting Dengan Diri Kalian Ya Kalian Layani Aja Dengan Acting Acting Aja Kan Barangkali Aja Tercipta Sebuah Drama India Gitu Kan Guys Kan Yang Romantis Romantisan Nyanyi Nyanyi Di Taman Sambil Kejaran Gitu Kan Oke Nah Kalian Disuruh Untuk Gunakan Inspirasi Kalian Nah Ya Kecerdasan Kalian Ini Sangat Penting Di Dalam Menghadapi Orang Kayak Gini Imagination Bayangkan Sesuatu Yang Indah Tentang Orang Yang Satu Ini Kan Dan Konsep Ya Oke Orang Ini Kalau Kalian Ingin Bercinta Dengan Diri Dia Maksud Bercinta Itu Kan Menjalani Hubungan Romansa Dengan Orang Yang Satu Ini Kalian Mesti Memiliki Konsep Tertata Terlebih Dahulu Memiliki Sebuah Planning Mesti Dibawa Kemana Kan Arah Hubungan Ini Mesti Kalian Susun Raffi Punya Konsep Terlebih Dahulu Punya Prinsip Terlebih Dahulu Kalian Itu Maunya Kayak Gimana Kayak Gini Kayak Gitu Kan Kreatif Sepak Kreatif Dikit Percikan Yang Kreatif Dikit Kalian Disuruh Jangan Monoton Karena Beberapa Orang Yang Memiliki Kelompok Yang Kedua Ini Mungkin Kalian Terlalu Kaku Atau Orang Terlalu Pemalu Jadi Mungkin Kalian Tidak Berani Mengekspresikan Perasaan Kalian Kepada Orang Yang Satu Ini Jadi Hilangkan Rasa Ketakutan Kalian Kalau Memang Kalian Membutuhkan Sebuah Cinta Hubungan Cinta Yang Indah Yang Romantis Gitu Kan Ya Hilangkan Dulu Rasa Ketakutan Kalian Jangan Malu Malu Kalau Berhadapan Dengan Orang Yang Satu Ini Dengan Cara Kalian Tidak Kaku Menghilangkan Rasa Ketakutan Kalian Itu Bisa Membuat Kalian Terpikirkan Ide Yang Kreatif Membuat Kalian Menjadi Smart Atau Pintar Cerdas Di Dalam Menghadapi Orang Yang Satu Ini Orang Ini Perlu Kalian Hadapi Dengan Tenang Oke Dengan Penuh Kreativitas Nah Kayak Gitu Kan Kalau Dia Main Acting Ya Udah Acting Dia Lagi Kembali Nah Kayak Gitu Kan Supaya Makin Manja Dua Duanya Oke Tapi Kalau Misalnya Ini Spesifik Ya Kalau Misalnya Orang Ini Menggunakan Dukun Atau Ilmu Hitam Gitu Kan Kreativ Spak Kalian Disuruh Balas Dengan Cara Dekatkan Diri Kepada Tuhan Minta Minta Apa Bimbingan Dari Tuhan Oke Atau Cari Orang Pintar Perbanyak Sholat Ibadah Kalian Tersebut Ngerti Kan Kalau Misalnya Dia Sampai Main Dukun Orang Ini Ya Guys Oke Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Diri Kalian Yang Memilih Kartu Kelompok Yang Ke Dua Ini Berhubung Karena Ini Adalah Reading General Jadi Penyampaian Saya Ini Mungkin Agak Simple Dan Seadanya Untuk Penyampaian Yang Lebih Mendetail Dan Lebih Spesifik Ke Energi Kalian Sendiri Saran Saya Langsung Saja Kalian Lakukan Persona Reading Dengan Diri Saya Oke Guys Ditunggu Kita Masuk Ke Kartu Kelompok Yang Ke Tiga Daring Dreamer Ini Bisa Memiliki Arti Dan Makna Yang Positif Juga Bisa Memiliki Makna Yang Negatif Kalau Daring Dreamer Ini Adalah Berani Bermimpi Oke Berani Menjadi Seorang Pemimpi Oke Saya Lihat Dulu Katanya Change The Way You See Not The Way You Look Oke Saya Lihat Dengan Cara Apa Dia Pakai Untuk Mendekati Diri Kalian Ini Ada Mungkin Dia Bisa Memberikan Harapan Loh Kepada Diri Kalian Dia Bisa Membuai Diri Kalian Hingga Melayang Sampai Ke Awang Awang Gitu Takutnya Kebentur Kebentur Apa Kebentur Langit Guys Oke Orang Ini Berani Memberikan Harapan Tapi Negatif Sekarang Apakah Harapan Itu Yang Dia Berikan Kepada Diri Kalian Itu Adalah Harapan Yang Nyata Atau Harapan Palsu Alias PHP Nah Kayak Gitu Guys Itu Yang Mesti Kita Selidiki Karena Orang Ini Memang Caranya Mendekati Orang Dengan Cara Memberikan Harapan Kepada Si Orang Tersebut Tapi Harapannya Itu Harapan Asli Atau Harapan Palsu Itu Yang Mesti Kita Selidiki Orang Ini Kalau Ditanya Dia Berani Berjanji Apapun Dia Berani Bersumpah Apapun Demi Apapun Dia Berani Katakan Tapi Apakah Dia Bisa Merealisasikannya Atau Tidak Kayak Gitu Oke Heavenly God And Universe Please Explain To Us For Viewers Card Number Three Cara Apa Yang Dia Pakai Untuk Mendekati Diriku Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus Penjelasan Dari Kartu Daring Dreamer Change The Way You See Not The Way You Look Perubahlah Thank You Perubahin Cara Anda Memandang Bukan Dengan Cara Bukan Cara Anda Melihat Sebentar Ini Sudah Azan Kita Akan Pause Dulu Sebentar Kemudian Kita Akan Lanjutkan Lagi Oke Mesti Kita Hargai Agama Orang Oke Kita Lanjut Sebagaimana Jodhia Yang Terbaca Oleh Saya Disini Saya Melihat Adanya Jodhia Cancer Ada Libra Aquarius Gemini Ada Jodhia Libra Ada Jodhia Capricorn Dan Ada Jodhia Pisces Oke Dan Saya Akan Lihat Saran Dan Pesannya Bagi Diri Kalian Selepas Tentu 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 Jadi itu apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu. Daring dreamer, change the way you see, not the way you look. Thank you. Oke, di sini law is not justice, ya. Law. Hukum. Hukum itu belum tentu adil. Nah, kayak gitu, ya. Rules that are not fair, ya. Peraturan itu belum tentu adil. Nah, kayak gitu, lah, ya. Peraturan, ya, atau hukum, ya. Ini mungkin saja tidak akan adil, lah, ya. Oke. Saya merasakan di sini, sorry, ya. Ini orang, kalau saya katakan, mungkin hanya bisa menjadi karmi kalian saja, kan. Saya lihat, kan. Beberapa orang yang memiliki kartu kelompok yang kedua ini, kalian mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, saya lihat. Meskipun ini orang baru, ya, guys, ya. Ini bukan orang lama, orang baru. Tapi orang baru ini orang yang sudah memiliki pasangan. Oke. Saya lihat ini orang mungkin, ya, dia butuh kasih sayang, ya. Dia ini haus kasih sayang, haus diperhatikan, gitu, kan. Jadi, apapun dia berani lakukan, termasuk memberikan impian, angan-angan, dan harapan kepada orang, guys. Oke. Karena, ya, antara dia dengan pasangan dia, too, of course, ya. Mungkin sedang bertengkar, kek, atau kayak gimana. Jadi, kalian dijadikan pelarian oleh diri dia, saya lihat. Oke. Karena saya lihat, ini orang, ya. Demi kenyamanan dirinya sendiri, ya. Demi kenyamanan dirinya sendiri, saya lihat ini tipe-tipe orang yang tidak membutuhkan pasangan yang terikat, saya lihat. Orang yang tidak menginginkan, ya. Atau tidak membutuhkan komitmen yang benar-benar terikat. Ini tipe-tipe orang yang main Texas, ya, kalau boleh saya bilang, ya. Texas, gitu, kan. Atau hukum rimba, gitu, kan. Yang penting, ya, ada pacar atau tidak ada pacar, dia maunya tetap bebas. Nah, kayak gitu. Dia tetap, karena nine of cups, ya, dibandingkan memberikan perhatian kepada orang, ya. Lebih baik dia memberikan perhatian kepada dirinya sendiri. Daripada mencintai orang, dia lebih baik memilih untuk dicintai oleh orang. Dan ini orang juga banyak rahasia yang dia sembunyikan. Termasuk, ya, inilah rahasianya tersebut, ya. Kalau mungkin saja dia sudah punya orang lain. Dia sudah punya pasangan resmi. Dan saat dia mendekati kalian, ya, keadaan dia dengan pasangan dia itu mungkin sedang tidak harmonis. Sedang kayak, ya, bertengkar gitu lah, ya, guys, ya. Jadi, kalian itu kayak dijadikan pelarian untuk mendapatkan kasih sayang. Untuk mendapatkan perhatian kalian kayak gimana caranya, ya. Cara yang dia pakai, ya, sampai berani memberikan harapan kepada kalian. Tapi harapan itu, ya, ujung-ujungnya, ya. Saya lihat ini harapan itu kembali kepada diri dia sendiri. Supaya dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Bukan untuk pasangan resmi dia juga. Bahkan untuk pasangan resmi dia, dia juga nggak cinta. Untuk kalian, dia juga nggak ada niatan apa-apa juga, ya. Oke, ini orang, ya, ada katu Esosut. Orang yang satu ini, kan, guys, kan. Apapun berani dia katakan sampai daring dreamer, ya. Pemimpi yang berani, kan. Atau berani memberikan impian kepada orang-orang. Mulutnya itu, ya. Esosut, ya. Berani mengucapkan apapun yang indah-indah kepada orang. Oke? Ya, kalau dipikir-pikir, kan. Ngomong aja, kan. Kan nggak mesti bayar, kan. Ngomong, kan. Nggak pakai duit, kan. Nah, kayak gitu, kan. Ngomong nggak usah bayar. Soal masalah dosa, kayak karma, kayak di akhirat. Nah, nanti di akhirat barusan dipertanggungjawabkan itu, kan. Yang penting, diri dianya itu aman, nyaman dulu. Mendapatkan kasih sayang yang dia inginkan terlebih dahulu. Hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk diri kalian, saya lihat. Yang terlihat di sini ada katu Two of Swords. Ya, karena orang ini sedang bingung. Antara dia dengan pasangan dia ini, nah, sedang laga pedang, kan. Sedang berantem, saya lihat, kan. Dia tidak tahu kemana lagi, kan. Orang yang sedang berantem dengan pasangan resmi dia, ya, kan. Ya. Kan berarti saling diam-diaman, kan. Saling kompetisi. Nah, dia tidak mendapatkan kasih sayang. Tidak Nine of Cups, ya. Tidak ada orang yang memberikan perhatian kepada diri dia. Jadi, ibaratnya kalian dijadikanlah sebagai pelarian, oke. Kalaupun hari ini dia baikkan lagi, ya. Dengan pasangan dia lagi, kan. Saya lihat, ya. Hubungan ini akan menjadi cinta segitiga Two of Pentacles, ya. Di mana, ya. Kalian tidak akan dia prioritaskan. Dia akan memprioritaskan, ya, pasangan resmi dia. Nah, kayak gitu, guys. Yang terbaca oleh saya. Dia bakal memprioritaskan pasangan resmi dia terlebih dahulu, dibandingkan kalian. Atau kalau dua-duanya tidak dia prioritaskan, baik pasangan resmi dia, ataupun diri kalian. Maka yang dia prioritaskan itu adalah kenyamanan dirinya sendiri. Enaknya dia yang dia pikirkan. Inilah rahasia yang dia sembunyikan, oke. The High Priestess, ya. Banyak rahasia, banyak aib yang tersimpan, ya. Oleh diri dia, ya. Dan tidak dia ceritakan mulutnya itu hanya... Hanya kayaknya berani, ya, ngomong manis gitu, kan. Rayu seseorang, kan. Menggombalin seseorang, kan. Apa-apapun tutur kata yang manis, kan. Berani dia katakan sampai memberikan harapan janji, ya. Sumpah sekalipun sanggup dia perjual, belikan. Orang ini nggak takut dosa, guys. Saya bilang, kan. Mana takut dia sama dosa. Nah, kayak gitu, kan. Urusan dosa, ya, nanti aja, barusan dibayar. Nah, kayak gitu, kan. Akhirat kayak gimana. Namanya dosa itu kan mesti kita bayar, kan. Kalau nggak di masa hidup kita, maka di akhirat kita, kan, guys, kan. Nah, ini orang, ya. Kalau mau bayar dosanya di akhirat pun, dia nggak peduli. Nah, kayak gitu. Akhirat juga masih belum terlihat dengan mata kepala sendiri kok saat ini. Kayak gitulah ciri-ciri orangnya, ya. Entah pun dia percaya atau tidak siksa kubur itu, kan, guys, kan. Jadi, ini orang kayaknya tipe-tipe seorang yang pemberi harapan palsu, ya, kepada orang, ya, guys, ya. Hati-hati, ya. Makanya di saran pesan ini, kan. Mengatakan kepada diri kalian, Law is not justice, ya. Hukum itu tidak adil, nah, kayak gitu. Hukum itu tidak memiliki keadilan. Dan terus, peraturan itu tidak adil, nah, kayak gitu, guys. Ibaratnya pertemuan kalian dengan orang yang satu ini ibaratnya karmi, guys. Karmi. Bukan jodoh antara kalian dengan orang yang satu ini. Jadi, kalian pertimbangkan baik-baik, lah, ya. Keputusan tetap ada di tangan kalian. Toh, pada akhirnya apapun yang terjadi, Itu bakalan terjadi pada diri kalian. Bukan terjadi pada orang-orang, guys. Oke? Apapun yang akan kalian alami, ya, Ya, kalian yang bakalan alami sendiri, kan, guys, kan. Kalau beberapa orang, kan, Ya, jangan terlalu percaya dulu, ya, Dengan general reading atau bacaan umum, Namanya kita kan membaca energi banyak orang, kan, guys, kan. Oke? Itulah sebabnya, kan, Kenapa saya selalu mengatakan, Lakukan personal reading aja dengan diri saya, Supaya lebih jelas energinya itu Ke energi kalian seorang diri aja, kan. Tapi kalau kalian mau telan mentah-mentah, kan, Bacaan umum kayak gini, kan, Nanti apapun yang terjadi, Pada akhirnya kalau misalnya, Bacaan umum yang belum tentu Membacakan energi kalian ini, kan, Tau-taunya tidak terjadi pada diri kalian. Nah, itu saya nggak bisa dipersalahkan lagi, ya, guys, ya. Oke? Tapi secara bacaan umum saja, kan, Yang pastinya ini orang tukang PHP, saya lihat. Apapun berani dia ucapkan, ya. Apapun dia berani ucapkan, Apapun yang dia lakukan Untuk menggombalin atau merayu seseorang, ya, Semuanya itu hanya demi kenyamanan diri dia sendiri aja. Enaknya dia saja sendiri. Karena sebenarnya orang ini masih memendam banyak rahasia, Termasuk, ya, rahasia ini, kan, Diam-diam dia sudah punya pasangan di luar sana. Oke? Dan antara dia dengan pasangan dia, Sekali lagi sedang bertengkar, Sedang bercekok. Sehingga, ya, Mungkin saja sedang diam-diaman, gitu, kan, Perang dingin, gitu, kan, guys, kan. Dia membutuhkan kasih sayang. Dia membutuhkan perhatian. Makanya di luar sana dia berkeliaran. Dan dapatlah kalian ini, kan, Tempat pelarian dia untuk mendapatkan perhatian, Kasih sayang dari diri kalian, kan. Oke? Mendapatkan kepedulian dari diri kalian. Tapi, Kedepannya saya lihat, Orang ini juga tidak bakalan bisa memprioritaskan kalian. Janji tinggallah janji aja. Sumpah tinggallah sumpah. Nah, kayak gitu, guys. Memang orang ini berani, Berani banget dalam bertutur kata. Jangankan berjanji, ya, Sekali lagi untuk bersumpah pun dia, Demi apapun dia juga nggak takut. Nah, kayak gitu. Oke? Makanya law is not justice, ya. Hukum itu tidak adil, ya. Terus, peraturan itu juga, Ya, tidak fair, ya. Tidak sportif juga, kan. Antara kalian dengan orang yang satu ini, kan. Karmi, ya. Orang ini tidak bakalan bisa membuat kalian nyaman. Orang ini hanya takutnya, Kedepannya, ya, bakalan. Hanya akan. Kayak gimana, ya. Menyakiti hati kalian. Membawakan ketidakadilan ke dalam hidup kalian aja. Jadi, ibaratnya disuruh, lah, ya. Kalian jaga diri kalian baik-baik dari orang yang satu ini, guys. Oke? Jaga diri kalian baik-baik dari orang yang satu ini, kan. Pertahankan diri kalian, Terutama bagi yang wanita, ya. Pertahankan harga diri kalian, ya, guys, ya. Oke? Jangan sembarangan memberikan cinta dulu Kepada orang-orang, ya. Sebelum ada kepastian. Sebelum ada sebuah pembuktian. Oke? Sebelum dia bisa memberikan sesuatu Kepada diri kalian yang tampak Otentik, ya. Yang otentik, ya. Tampak jelas dengan mata kepala kalian sendiri, kan. Guys, kan. Berupa pengorbanan, kan. Jangan kalian berikan sesuatu yang kelewatan dulu Kepada diri dia. Karena saya lihat koneksi yang terjadi di sini Adalah koneksi karmi, ya, guys, ya. Mungkin itu saja, sih, yang bisa saya sampaikan, ya. Kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini Berhubung karena ini adalah readingan general Jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya Untuk penyampaian yang lebih mendetail Dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri Saran saya langsung saja kalian lakukan Persona reading dengan diri saya Oke, guys. Ditunggu, ya. Oke, viewers. Sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut, ya. Doa dan harapan saya Semoga readingan ini bisa berguna Bagi diri kalian semua Bukan masalah resonetnya atau tidak, ya. Karena untuk masalah resonet atau tidak Itu tidak penting bagi diri saya, ya. Yang penting bagi diri saya adalah Readingan saya ini bisa berguna Melalui bacaannya Ataupun saran pesan Yang kalian bisa terima, ya. Yang baik kita aminkan Dan jadikan sebagai harapan Yang tidak baik Kita jadikan sebagai antisipasi Atau tindakan pencegahan Oke Dan sekali lagi Bagi diri kalian Kalau merasakan readingan saya ini Bisa berguna bagi diri kalian semua Saya memohon dukungannya Dengan cara klik subscribe Like, komen, dan share Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian Channel saya ini Agar kedepannya Saya makin bersemangat Dalam menyajikan konten-konten Yang lebih bisa berguna Bagi diri kalian semua Oke Berhubung karena ini adalah Readingan general Jadi penyampaian saya mungkin Agak simple dan seadanya Untuk melanjutkan Ke readingan yang lebih Mendetail dan lebih spesifik Ke energi kalian sendiri Dengan tebaran kartu Yang lebih banyak Silahkan Kalian lakukan Personal reading Dengan diri saya Dengan cara Menghubungi nomor Yang tertera di kolom Desipsi Ataupun kolom komentar Yang paling atas Informasi tambahan Bagi diri kalian Yang ingin Turut berpartisipasi Atau terpanggil Hati nurani kalian Untuk mendukung Channel saya ini Dengan cara Berdonasi Seikhlasnya Dari diri kalian Silahkan Jangan sungkan-sungkan Menghubungi nomor Whatsapp saya Dengan via chattingan Ya guys Oke Walaupun hanya dengan Seikhlasnya Dengan setitiknya Tapi Niscaya Amal dan donasi Kalian tersebut Barangkali saja Bisa membawa Keberuntungan Di dalam kehidupan Kalian Rejeki kalian Bisa jadi Semakin berlimpah ruaka Nah setitik Donasi Yang kita lakukan Kepada orang Ibaratnya Seperti magnet Yang menyedot Rejeki yang lebih banyak lagi Datang ke dalam Kehidupan kita Nantinya Nah itu Dan Dari donasi kalian Barangkali saja Pintu jodoh kalian Semakin terbuka lebar Bagi diri kalian Kalian dijauhkan Dari orang-orang Toksit Ya kan Hidup kalian menjadi Lebih beruntung juga Udah itu Segala doa Dan harapan kalian Kepada Tuhan Lebih cepat dijamah Dan lebih cepat Dikabulkan oleh Tuhan Itu bisa jadi juga Oke Nah Jangan lupa Banyak berdoa Di sana Di sini saya selalu Mendoakan yang terbaik Bagi diri kalian Semua kita sama-sama Saling mendoakan Satu sama lain Yang positif-positif Ya guys ya Akhir kata Saya ingin tutup dulu Reading-an saya ini Dan pamit Undur diri dulu I see you again Very soon On the next video Salam serah penuh kedamaian Sadu-sadu-sadu